Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi Project Beatdown Oke teman-teman, jadi banyak banget yang minta ya Project Beatdown ya Padahal gue baru upload Skyblock kemarin, jadi banyak banget yang minta ini Seperti kalian bener-bener suka game gelut begini ya Gue pun suka teman-teman, tapi jadi masalah itu adalah trainingnya ya Trainingnya itu bener-bener grinding banget, dimana kalian harus terus-terusan latihan Supaya jadi kuat gitu, jadi ini tuh game kayak dunia asli teman-teman Kalian tuh harus terus-terusan berlatih supaya jadi kuat ya, supaya jadi kayak dia tuh Bisa pusap satu tangan tuh ya Gue belum bisa nih pusap satu tangan, inget gak kemarin kita? Usap aja begitu cuy Tapi sekarang kita udah jadi lebih kuat lah teman-teman, liat nih Belt gue ya, belt gue tuh udah ada kuning-kuningnya dikit tuh Udah semi-kuning lah, semi-yellow ya, namanya buset Ntar dulu cuy, berantemnya ntar dulu, gue mau ngejelasin ke teman-teman dulu nih Oke, jadi gue akan ngasih tau kalian gimana cara training di video ini teman-teman ya Basic-basicnya lah, basic-basic training yang harus kalian lakukan ya Karena kayaknya kalian gak banyak yang tau gitu cara mainnya gimana gitu ya Oke, jadi seperti yang kalian tau di atas, ini bar stamina ya Yang warna biru, yang bawah ini ternyata itu adalah bar hunger kalian teman-teman Kelaparan ya, jadi kalian mesti beli makanan kayak sandwich Nih, kalau kalian makan sandwich, bar kuningnya akan naik Nah, kayak gitu ya Nah, kalau misalnya kalian bar kuningnya abis teman-teman Itu stamina kalian gak akan regen Dan darah kalian pun itu gak akan regen Jadi sebisa mungkin kalian harus terus makan ya Jadi kayak dunia asli lah, kalau kalian gak makan ya lemes Gak bisa latihan ya By the way, ini gue udah latihan sampai gue bisa buka baju kayak gini teman-teman ya Buka baju keren lagi Belakangnya ada tato cuy, liat tuh Ini kalau ada yang main gamenya pasti tau ini tato-nya siapa ini Coba komen di bawah, siapa tau ada yang tau ya Oke, kita akan lanjut lagi ya Kita akan bahas lagi gimana cara trainingnya ya di game ini ya Oke, jadi seperti yang udah gue kasih tau, bar biru ini stamina Dan kalau kalian baru pertama kali main Kalian jadi kayak gue yang kemarin, masih cupu banget Tapi lama-lama teman-teman Kalian lakuin aja, kalian lakuin terus aja ya Kalian lakuin terus ini Gerakan-gerakannya push up, squat, sit up Atau kalian ke gym gitu-gitu terus Lama-lama kalian jadi kuat teman-teman Nah, kalau push up nih, push up yang ini ya Push up nih Push up, liat tuh, gue udah bisa kayak gitu tuh teman-teman Kemarin kan gak bisa kan Kemarin cuma bisa satu kali kan Sekarang udah bisa berapa banyak cuy, dalam satu kali stamina Tuh gitu ya Jadi kalian ngitungnya tuh, kalian bisa push up berapa kali dalam satu kali tarik nafas Ini istilahnya kayak nafas lah teman-teman ya Stamina ini kayak nafas tuh Nah, gue bisa berapa kali tuh Dalam satu kali nafas nih teman-teman Kemain kan cuma bisa satu kali tuh Kalau kalian latih terus push up kalian Lama-lama kalian akan jadi kuat Dan itu akan nambah ke strength kalian ya Nah, kalau squat teman-teman Squat ya Squat ini, squat Ini juga awal-awal pasti kalian cuma bisa satu kali sih Dalam satu kali stamina ini ya Satu kali nafas itu kalian pasti cuma bisa satu kali doang teman-teman Satu kali squat gitu ya Tapi kalau kalian latih terus Lama-lama kalian bisa jadi kayak gue juga nih Lama-lama jadi kuat teman-teman Bisa ya Nah, kalau squat ini itu kalian ngelatih speed kalian ya Speed lari Sama kalian ngelatih sedikit strength Kalau gue baca dari trelo-nya ya Oh iya, untuk trelo gue taruh di deskripsi seperti biasa ya Jadi yang squat ini Ini nambahin speed kalian Speed lari yang kayak gini nih Nah, speed lari ini Sama kalian nambahin strength sedikit teman-teman Strength dari push up gini ya Tapi tetap sih Strength itu paling banyak tetap dari push up ya Tapi kalau squat itu kalian ngelatih dua sekaligus Jadi kalian ngelatih speed Sama kalian ngelatih strength Walaupun cuma sedikit gitu Dia setengahnya push up lah strengthnya lah Cuman memang lebih banyak ke speednya Nah, sedangkan sitap teman-teman ya Sitap Nih, sitap ini nih Seperti yang gue bilang kemarin Sitap itu emang bener-bener buat Bikin tubuh kalian tuh jadi kayak Tebel gitu lah Jadi lebih kuat lah tubuhnya Jadi kalau dipukulin Kalian gak akan Kesakitan banget gitu Darahnya tuh berkurangnya tuh Sedikit lah Ya, jadi sitap itu semakin kalian banyak ya Semakin kalian kuat sitapnya Kalian semakin tebel juga darah ya teman-teman Kalau gue sekarang sitap baru bisa dua kali sih kayaknya ya Karena gue jarang latihan nih sitap ini nih Tuh, ini satu kali Tuh, udah setengah Dua kali Ini sitap memang paling susah teman-teman ya Untuk dilatih tuh paling susah Durability tuh paling susah buat dilatih Atau Kalian bisa latihan di dalam juga tuh Ntar untuk gym semua gue bahas dah sekalian ya Kita bahas gym lah Nih Tunggu, gue tambah menit dulu Takutnya kurang cuy Dua deh Dua menit deh Oke, kita ke dalam ya Kita lihat latihan apa aja nih di dalam ya Yang pertama ini Ini adalah speed ya teman-teman ya Di treadmill ya Kalian latihan speed Atau kalian bisa yang squat-squat kayak tadi Tapi kalau di treadmill itu kalian lebih cepat naik ya teman-teman Kalau latihan speednya ya Oh iya, ini sedikit tips Kalian bisa naik ke atas sini Untuk menghentikan waktu membershipnya ya Memang rada unik sih Tapi ya begitulah Oke, kita lanjut dulu ke punching bag yang di sebelah sana ya Nah, punching bag ini teman-teman Ini membuat attack speed kalian jadi lebih cepat Tuh Ini kalian bisa langsung pukul dua sekaligus ya Tuh Kalian pukulnya dua sekaligus teman-teman Jangan cuma satu ya Pukulnya dua Tuh, kayak gini ya Nah, ini untuk melatih attack speed kalian Jadi attack speed kalian tuh jadi lebih cepat ya Dan kayaknya juga melatih sedikit strength nih Gue gak tau juga sih Kayaknya ya Tapi gue baca di trailer sih gak ada Oke, kita lanjut dulu ke sana Nih Nah, ini nih Ini durability teman-teman Sama kayak setup ya Cuma bedanya kalau kalian pukul Darah kalian berkurang Tuh Darah kalian berkurang ya Nah Ini buat ngelatih durability kalian teman-teman Ingat, jangan sampai mati teman-teman Kalau kalian mati Mampus kalian Hilang membership kalian disini ya Pokoknya jangan sampai mati Nah, kalian keluar aja Udah deh gitu ya Latihannya itu-itu doang sih teman-teman Yang susah tuh grinding ya teman-teman Karena kalian tuh harus terus-terusan ya Nih lama-lama kalian bisa push up berapa kali nih Kita lihat ya Dalam satu kali nafas nih Kita push up berapa kali nih 14 ya teman-teman Gue udah gila Lumayan sih Latihan terus aja teman-teman Nah kalau yang Apa tuh Push up satu tangan ya Mana tadi tuh orang Nih orang yang ini nih Dia udah push up satu tangan Itu kalian butuh Sekitar 20 kali lah Dalam satu kali nafas 20 sampai 30 kali ya Kalau gak salah ya Gue denger-denger Dari youtuber luar juga sih Yang artinya Makan-makan waktu Banyak banget sih Ini gue pasti harus terus latihan sih teman-teman Untuk jadi lebih kuat ya Dan yang rank-rank itu nih Rank-rank ini ya Gue tadi barusan ketemu orang yang rank-nya F Teman-teman Itu gila dia kuat banget Gue gak tau sih yang rank S itu kayak gimana kuatnya Kalau yang F-nya aja udah sekuat itu ya Itu F-nya tuh kuat banget loh teman-teman Dia baru rank F loh Kuatnya gila Bener-bener parah sih Udah punya fighting style Terus shit up-nya udah kayak Gak ada Gak ada beban gitu Shit apa ya Gak ada ngeden-ngedennya Kalau gue kan masih ada ngeden-ngeden sedikit gitu Kalau dia tuh udah bener-bener gak ada sama sekali gitu Kalian gak boleh banyak-banyak ini ya teman-teman ya Jadi kalian mesti perhatiin stamina kalian sih Kalau kalian latihan ya Jadi kalau kalian cuma bisa Satu kali Dalam satu kali nafas ya Latihannya ya satu kali Jadi memang mesti bersabar teman-teman Memang lama sih awal-awal gue akuin Gue juga awal-awal rada bosen ya Cuman kalau kalian latihan terus-terusan Awal-awal bisa sih Yuk sekarang kita akan Fighting di arena yuk Eh turnamen, turnamen Turnamen, turnamen gue Turnamen gue Turnamen, kita turnamen yuk Ini ada 6 orang kan Ada lah nih 6 orang nih Yuk turnamen Kita turnamen ya Kita turnamen nih ke sebelah nih teman-teman nih Nih disini nih Turnamen Kalian butuh 6 orang kalau gak salah 6 apa 7 orang ya 6 deh kalau gak salah 6 orang ya Nah 6 orang nih Kita latihan aja disini teman-teman Ini lumayan ya Dapet duit nih Ini tuh kayak ring yang kemarin Cuman bedanya Dia Kayak apa ya Free for all Gelutnya bermusyawarah lah Banyak banget Nih udah 1 orang lagi nih Kurang nih Satu lagi nih Satu lagi nih Ini lawan terkuat kita nih Dia teman-teman Si Baba Yaga ya Dia udah sabuk kuning cuy Sabuk kita tuh masih Putih kuning Dia tuh udah kuning Bener-bener kuning ya Gila Gak tau sih kita bakal Menang apa enggak nih Kurang 1 orang lagi Kita tunggu dulu ya Ini si Camil bener-bener rusuh ya Udah Camil Mau mulai Mau mulai Nah Turnamennya akan dimulai ya 40 detik lagi Kita akan gelut teman-teman Kita liat siapa yang menang ya Gue yakin dia menang nih Anjir yang udah Udah One hand push up Pasti menang nih Dia kuat banget anjir Tuh Push upnya sambil tidur cuy Anjir ini orang kuat sih Sumpah Kita bakal kalah sih Sama Baba Yaga aja Gue gak yakin menang gitu Apalagi sama dia ya Ternyata Perjalanannya sangat susah teman-teman Untuk menjadi Kuat ya Kita mulai 4 3 2 1 Mulai Let's go Oh ini dia Gelut Free for all Aduh Ketemu dia langsung gak tuh Camil Bukulin camil Oh tidak Kita dibukulin camil Ingat teman-teman Kalau kalian gelut Itu kalian harus liat-liat stamina ya Aduh Lagi Yes Oke Sekarang si Raydale ya Lohan gue bang Oke oke Sabar 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 Waduh Sakit betul Aduh Santai cuy Santai cuy Aduh gak kena Gawat Gak kena 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 Oh tidak Gawat Tinggal berempat teman-teman Oh masih ada Si Uchiha Gawat Harus pelan-pelan ya Teman-teman ya Harus Harus bersabar gitu Kalau main game ini tuh Walaupun kalian Kalau kalian address Yang itu sebenarnya Kalian bisa menang sih Mereka kuat bet Sumpah Udah biarin Biarin disitu Mati Raydale mati Sekarang dia nih Awas Staminanya Udah di bawah setengah Harus pelan-pelan ya Staminanya tuh Harus ditahan teman-teman Kalau berantem kayak gini Staminanya nih Harus dijaga nih Ini nih Uchiha ya Eh Uchiha Siapa sih Uchiha lagi Need friend Si need friend Sini kau Eh gak kena Eh sini kau Takut kau Eh sini kau Gelut kita gelut Biarin dia gelut sama dia Kita gelut sama si Uchiha ini ya Aduh Takut dia Abur dia teman-teman Aduh gak kena lagi Aduh susah Sumpah Sumpah dia kabur-kabur Sumpah dia kabur-kabur Bulu Cukul lah Kalau lawan kabur-kabur gitu Susah nih teman-teman Defensif sekali Aduh 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 Malah gue yang kena pukul gak tuh Aduh Aduh Gue yang kena pukul Gawat Oke kita berhasil pukul Satu kombo dia ya Apakah kita akan kalah Apakah kita akan kalah Karena dari kita tinggal setengah Teman-teman Oke kita menang Menang Tinggal berdua Ayo kita kalahin bule itu Ayo kita kalahin bule itu Baba Yaga Let's go Ayo kita lawan bule Kita lawan bule Kuat dia katanya ya Kuat lah Udah bisa Udah bisa pusat satu tangan Udah kuat artinya Coba sini Sini Oh shit Oh busat sakit banget Gila Pukulannya what the hell man Oh itu sakit banget sih Itu pukulannya sakit sih Sumpah sumpah Bahaya banget ini orang Ini orang berbahaya sekali cuy Berbahaya sekali Ini orang kita kalah cuy Oh tidak Masih gak Langsung meninggal Kabur cuy Pelan-pelan cuy Sabar cuy Tunggu gue hidup cuy Oh mantap Baba Yaga lanjut Kalahin Baba Yaga Wah mati juga dong Baba Yaga Please bangun Buru Zezo bangun Tidak Oh Oh Yah Yah Kita keburu kalah teman-teman Gila dia kuat juga ya Sadis sih kuatnya Sumpah kuat itu orang Gila Emang ya Kalau udah Udah bisa pusat satu tangan Tuh kuat banget teman-teman Aduh Kita emang gak ada apa-apanya sih Masih belum ada apa-apanya ya Apalagi kita kemarin gitu Gak ada apa-apanya jir Sekarang aja yang dibisa pusat Lumayan banyak aja tuh Masih gak ada apa-apanya jir Gila dia terlalu kuat sih Terlalu kuat Terlalu OP Itu strengthnya sakit banget teman-teman Jadi kalian bisa lihat ya Tadi damage-nya ya Perbandingan damage-nya Sama pas tadi gue ngelawan si Uchida ini nih Kalian bisa ngeliat nih Perbandingan damage-nya Ini sama orang ini Jauh banget cuy Dia mukulnya sambil tidur tuh Dia tuh mukanya tuh Sambil tidur Gila Tenang teman-teman Kita akan Sampai ke level dia nanti ya Bahkan kita akan melebihi level dia lah Oke teman-teman Video ini cukup sampai sini ya Tadi gue udah kasih tau kalian Gimana cara training Ya basic-basic training lah teman-teman ya Yang kalian harus tau ya Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian Supaya channel kita semua yang berkembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao 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 Ciao